Pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kediaman dukun yang membuat orang tua tega jadikan sang anak korban praktik ilmu hitam di Lembang Panai, Kecamatan Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun menemukan banyak batok kelapa yang diduga digunakan sang dukun dalam ritualnya. Batok kelapa itu diinformasikan digunakan untuk persembahan kepada arwah penguasa Gunung Bawakaraeng. Dilansir kompas.com, Kepala Kepolisian Sektor Kapolsek, Tinggi Moncong Ibtu Hasan Fadli menyampaikan informasinya. Polisi disebut sudah mengadakan olah tempat kejadian perkara, TKP, di rumah dukun tersebut. Selain itu, sang dukun yang diketahui berinisial SU juga diamankan pada Selasa, tanggal 7 September 2021. Polisi pun menemukan benda aneh di kediamannya, yakni berupa batok kelapa dengan jumlah yang cukup banyak. Warga yang berada di dekat sang dukun berinisialmu memberikan keterangan. SU disebut memang sering melakukan praktek perdukunan. Batok kelapa tersebut diinformasikan dipakai dalam ritual sebagai persembahan kepada arwah penguasa Gunung Bawakaraeng. Dari informasi yang didapatkan, salah satu yang sering datang ke kediaman SU adalah orang tua AP. Ia bahkan mengunjungi SU lebih dari satu kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!